Universitas Andalas akan melakukan pemilihan rektor baru untuk periode 2023 hingga 2028. Pemilihan tersebut seiring berakhirnya masa jabatan Prof. Yulian Dri pada 24 Oktober mendatang. Pemilihan rektor tersebut dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada November mendatang, yang diawali dengan penjaringan para calon rektor. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Senat Undan pada Rabu Siang. Ada yang berbeda dengan pemilihan rektor undan pada periode ini, karena pemilihan akan langsung dilakukan oleh Majelis Wali Amanat. Mereka terdiri dari 17 orang di antaranya beranggotakan Menristek. Selain itu, masa jabatan rektor juga akan berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Beberapa perubahan tersebut karena perubahan status undan dari PTNBU menjadi PTNBH. Agar ini bisa terpenuhi, maka MWA telah membuat aturan untuk pemilihan rektor ini. Dan peraturan itu kita sebut saat ini adalah peraturan nomor 2 tahun 2023 tentang pemilihan, pengangkatan, dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemilihan rektor. Nah, di dalam aturan tersebut telah dituangkan bagaimana proses pemilihan rektor. Intinya, ada 3 proses yang akan dilalui. Yang pertama kita sebut dengan penjaringan. Yang kedua kita sebut dengan penyaringan. Yang ketiga disebut dengan pemilihan. Penjaringan dilaksanakan pada level dosen. Dan penyaringan dilaksanakan oleh Senat Akademik Universitas atau SAW. Dan pemilihan dilakukan oleh MBA. Ada 3 tahapan dalam pemilihan rektor tersebut. Pertama, masa penjaringan oleh para dosen. Selanjutnya, masa penjaringan oleh Senat Akademik Universitas. Dan selanjutnya, pemilihan oleh Majelis Wali Amanat. Nah, apa yang ingin kami sampaikan pada hari ini? Yang pertama, mungkin gambaran secara umumnya tentang proses pemilihan rektor itu. Kemudian, skidulnya atau jadwal-jadwalnya. Sampai, kapan saja. Nah, kemudian nanti kalau memang ada yang perlu diklarifikasi oleh Rekan-Rekan FES, ya, dikosilakan. Wakil dari dosen Universitas Andalas. Ya, kemudian ada wakil dari tenaga pendidikan Universitas Andalas. Dan kita wakil dari mahasiswa Universitas Andalas. Wakil mahasiswa jumlahnya satu, wakil tenaga pendidikan jumlahnya satu, wakil dosen itu jumlahnya delapan. Kemudian ada... Universitas Andalas saat ini telah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH, yang sebelumnya berstatus PTNBLU atau Badan Layanan Umum. Oleh sebab itu, ke depan diharapkan rektor terpilih akan mampu membawa UNAN menjadi Perguruan Tinggi Berkelas Dunia. Tim Liputan, Padang TV